Gila bener-bener Baru masuk Dari pagernya aja Kita udah disambur kayak begini nih Begitu syuli Lupakan tuman Apalagi Gak salah nih Murah banget Masih disolder Di patri Ngobok-ngobok apa ini Halo guys Ketemu lagi dengan Om Cipto Kali ini Om Cipto Akan menunjukkan sesuatu yang Wah Oke Siapa yang menyangka Di perkampungan sini Ada satu Hidden Games yang ikonik banget Namanya Warung Tuman Tuman itu Kalau gak salah Ketagihan ya Artinya ya Oke Apapun namanya Yang penting kita review ke dalamnya Oke Come on Wow Wow Gila guys Gila bener-bener Baru Masuk Dari pagernya aja Kita udah disambur kayak begini nih Rumpun bambu yang Wah Ikonik banget Lihat itu Wah Belum pernah saya lihat rumpun bambu Dibentuk kayak gini Gila Yuk kita ke dalam lagi Kita cek Lalu kita bawa anak-anak pun Mainan tradisional anak-anak gini Ada guys Lihat nih Ingat-ingat waktu saya kecil nih Nah Kuda-kudaan Anak kota mana tau beginian Yuk Nah Sampai ke dalam sini Segitu luasnya guys Tempat duduknya Dari ujung Sampai ke ujung Nunjau disana Wih Keren kan Kita bisa pilih tempat-tempat duduknya Yang mana aja Sekarang kita mau lihat Kita mau lihat Menu-menunya Sampai nyet Wah 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 Gila Selera gua banget nih Oke guys Setelah kita masuk Sekarang kita menuju ke Menu favoritnya Ada ibu-ibu yang melayani kita Cantik-cantik ini Tanya-tanya sedikit ya Boleh Ini yang favorit disini apa bu ya Yang ini Oh ini yang favorit- favorit Iya Saya pesan ya bu Yang pari asap satu Terus Kelor dadar gaek Gaeknya masih enggak tua Cocok Kelor dadar gaek Terus Dending batakok boleh Kalau ini apa ya bu Tumis bunga papaya Ini untuk sayurannya disini Oke Tumis bunga papaya Iya Itu sama siapa ini Pumcipto Pumcipto Minumnya Nanti order minum di Krobag Yang disulanya juga ada gorengan Setelah itu lah Sengkat kasir Nanti kita anser makanannya ke meja Oke Terima kasih ibu Oke guys Setelah kita order makanan Sekarang kita mau order minumannya Minuman Asik-asik juga sih Oke Ini minumannya ya Iya betul Oke guys Om Cipto sudah order minumannya Yang khas banget katanya Jorok kunci Dari Blitung Oke Sekarang kita lihat Yang lainnya Disini juga ada Ada snack-snack guys Sempe mendoan Tahu selimut Tahu selimut Kenapa diselimutin tahunya kedinginan Tahu yang dibalut dengan tepung terigu Oh Jadi tahu yang dibalut tepung terigu Bukan 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 diselimutin karena kedinginan Salah tadi guys Banyak lagi guys Tapi gak mungkin Perut buat semua nih Ada otak-otak Otak-otak Bojang Opak gitu Opak Ada Woy keren dah pokoknya Datang ya kesini ya Hah Kerupuk tradisional juga ada Iya kan Oke guys Disini memang unik sekali Belum pernah saya temukan Mungkin satu-satunya di dunia ini Tempat duduknya Sengaja dibikin dari potongan batang kayu Dan dibiarkan Berjabat tumbuh jamur begini Wah Ini nyentrik banget Jadi Hampir semua tempat duduknya Terbuat dari potongan batang kayu Yang memang sengaja Dibiarin kehujanan Supaya bertumbuh jamur-jamur kayak gini Ini Menurut saya sih Artistik banget ya Hahaha Belum ada duanya Wah keren-keren Oke Jadi Sangking luasnya tempat ini guys Dimana aja kita boleh pilih tempat duduknya Nah Di dalam sini juga ada Hiasan kayak tunas kelapa ini ya Ini kan kalau orang kota Kita jarang sekali ngeliat gini Apa ini Lambang pramuka ya Hahaha Keren kan Wih Jadi Sekalipun kita tinggal di tengah kota Mojok dikit aja Kita datang ke tempat sini Luar biasa Kita betul-betul bisa menikmati Suasana pedesaan Yang keren banget Duren juga ada gak guys Disini juga ada duren Ya Nah Si masnya aja ganteng yang jual tuh Wah Siapa namanya mas Danu pak Danu Ini duren lokal ya Lokal pak Dari Bogor Oh duren Bogor Iya Oke mas Kita belum mau duren Karena kita lagi pesan makanan Siap Tapi keren mas Oke siap Makasih pak Iya iya Sekarang kita lihat Wah dapurnya guys Terbuka Jadi gak usah khawatir Gak ada apa-apa Keren kan Ibu siapa nama ibu Ya Hah Ibu Siti Ibu Siti Ibu Siti Juru masaknya Waduh Boleh lihat bentar ya bu Boleh Waduh Keren-keren banget guys Lihat Ini Pari ya itu ya Ayam ungkep Oh ayam tungkep Tuh Tuh guys Daging ayam yang mau diungkem Ini proses masak nih guys Iya Ibu Gak apa tadi Ibu tari Ibu Siti Ibu Siti Ibu Siti komandan ya ibu Iya Wah keren-keren Jadi Di samping tempatnya Enak Sejuk Natural Eh orangnya ramah-ramah Keren Contohnya Ibu Siti nih ya Ini mbak siapa nih Mbak Ila Mbak Ila Mbak Ila juga ramah Nah yang satu lagi nih Ini mbak siapa ini Mbak Afib Mbak Afib Mbak Afib bagi ngobok-ngobok apa ini Lagi mau goreng dendeng Oh ini yang katanya dendeng batako itu Batoko sih pak Kalau batako keras Oh bukan batako Iya Dendeng Batoko Batoko Ini salah satu menu yang kita pesan tadi guys Keren kan Oke sekarang kita menuju ke kasir Bayar pesanan yang kita pesan tadi Baru kita nikmati hidangannya Come on Sekarang kita menuju ke kasir Selamat siang mbak cantik Siang pak Namanya siapa mbak Nilam Nilam Pakai M Mau tambahan kerupuk nitiknya pak Opak Saya mau opak Opak ada Yang ini Oh jangnya juga ada ya jangnya Jangnya ada Mau yang pedes ada yang original juga Yang pedes mana Ada Yang ini Oke Jadi ini Kalau di Sumatera namanya jangnya Artinya jangan ngejek Kalau disini kerupuk kulit Oke Oke jangnya satu Kerupuk kulitnya satu Sama opaknya satu ya Oke Jadi total semuanya mbak Totalnya berapa mbak Jadi 168.300 Enggak salah nih Murah banget Sombong amat Ini gak Aduh gak bercuma kita Jauh-jauh review tempat Bagus Natural Eh harganya murah banget Oke Saya bayar pakai kulit ya Keren ya Gak bercuma kita datang Sebanyak gini makanannya Baru cuma segini Wah Tempatnya Belum ada duanya Semoga Kalian yang menonton video ini Datang kesini Dan saya jamin Nikmat Oke guys Disini juga disiapin Wastapel cuci tangan ya Ini betul-betul tradisional banget Gua sananya Seperti di kampung aja Eh keren Iya Keren Udah lama Gue gak liat piring-piring kaleng begini Udah lama Gue gak liat muk ini Jadi Makanan kita Sudah datang Oke Terima kasih mas Oke Ini untuk ngusir Lalat Lalat dan Konco-konconya Ya guys Jadi Pesanan kita udah datang Ini Tempe Mendoan Ini Tahu selimut Tahu selimut Meriang dia Jadi selimutin Terus Ini apa ya Ini Telur dadar Apa namanya tadi ya Nah Ini yang gue mau Ini pari ya Eh ada satu lagi yang belum itu Dending batako Dending batako Batoko sih pak Kalau batako keras Oh Dending batakoknya ini Berlapis Cabai hijau Wah Pengen ya Pengen ya Makan yuk Yang bikin gue kangen Ini suasana Waktu gue kecil dulu Hidup gue susah Makan Pengen kaleng Mak Mak Ingat-ingat dulu Mak Mak Waktu kecil Kita begini Makan ya Keren Mudah-mudahan Mak gue nonton Oke Tancap Oke guys Ini namanya Ikan pari Yang di Apa itu ya Di apain namanya Ikan pari Penyek Pakai Sayur lode Kuahnya Makanan itu sebenarnya Bukan harus mahal Yang penting Suasana hati Ya Hidup bisa bersyukur Menerima Apa adanya Banyak mencari Banyak mendapatkan Makanan-Makanan Tahu Tahu selimut Jadi tahu ini Berselimutkan cinta Berselimutkan cinta Terima kasih telah mencari Bersambung Bersambung selamat menikmati 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 selamat menikmati